Beliau, Nikolaus Orankaha, dilahirkan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Juli tahun 1982 dan merupakan penyulung agama Katolik Nang PNS sejak tahun-tahun 2022 hingga sekarang dan bertugas di Paroki Santo Yohan Spalus II Murni Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada pun kelompok binaan meliputi kelompok basis gerejani atau lingkungan, kelompok orang muda Katolik dan juga ada tambahan kelompok binaan yaitu keluarga Katolik Pasutri Donbasko Murni Jaya. Namun, peran Bapak Nikolaus Orankaha tidak berhenti pada kehidupan rohania saja. Di dunia modern yang dipenuhi informasi, beliau juga berdiri sebagai penyuluh informasi publik di bawah kominfo. Perannya membimbing masyarakat melalui labirin informasi. Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pengetahuan yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan dan meningkatkan literasi digital untuk masyarakat umum. Bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah kepada masyarakat di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah yang dinilai masih memerlukan penyampaian informasi secara langsung akan dilaksanakan program penyuluh informasi publik. Bapak Nikolaus Orankaha telah menjalankan peran yang beragam dalam penyuluhan moderasi beragama di Tubabah. Selain melalui kegiatan penyuluhan, dia juga aktif dalam berbagai inisiatif praktis yang mendorong dialog antaragama, toleransi, dan kerjasama lintas agama, kegiatan kemanusiaan. Salah satu kegiatan utamanya adalah melalui korun komunikasi iman beragama NKUB-UBAB dan organisasi Ingkatan Penyuluhan Agama Republik Indonesia. Dimana dia terlibat aktif dalam diskusi dan kegiatan kolaboratif untuk membangun pemahaman bersama antarumat beragama dan menyampaikan pesan perdamaian dan harmoni. Berikut testimoni dari beberapa pihak terkait Saya Romo Cornelius Anjarsi, Pastor Parogi Santo Yohanes Paulus II Murni Jaya yang baru satu minggu memberi kesaksian bagi saudara-saudari kami yang terlibat sebagai penyuluh agama katolik non-PNS di parogi kami ini. Pak Nikolaus Orankaha, Bapak saudara-saudari kami ini sungguh terlibat dalam tugas untuk membangun anak-anak membangun iman dari mereka yang didampinginya terlebih terkait dengan moderasi beragama yang sekarang ini menjadi proyek bersama. Semoga karya-karya para saudari dan saudara kami ini bisa membantu perkembangan iman yang didampingi oleh mereka di parogi Murni Jaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati Ningsi, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Pulang Bawang Barat. Hari ini kami melaksanakan pelatihan pembuatan stik labu kuning, packaging dan pemasaran digital, Alhamdulillah sangat bermanfaat. Dan kami bekerja sama dengan Bapak Nikolas Orankaha selaku pelaku penyuluh dari Kementerian Kominpo RI dan Ibu Nuru Fitrok. Insya Allah kegiatan ini akan berlanjut karena eranya digital, jadi tidak hanya membaca dan menulis tapi juga memanfaatkan digital baik di bidang marketing maupun di bidang pendidikan. Terima kasih Tuhan memberkati.